Sekilas info berita PNS hari ini, gaji pensiunan PNS tahun depan dikabarkan akan naik. Benarkah informasi tersebut? Kenaikan gaji pensiunan PNS menjadi kabar yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Apalagi oleh para penerima gaji seperti anak, orang tua, janda dan duda pensiunan. Namun nampaknya, kabar gaji pensiunan PNS tahun depan naik tidak benar. Pasalnya hingga kini, pemerintah belum mengeluarkan kamar resminya. Ditambah belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja menegaskan tidak akan ada kenaikan gaji PNS tahun 2023. Sri Mulyani menyampaikan, APBN 2023 sudah ditetapkan. Di dalam APBN tersebut tidak ada ketentuan kenaikan gaji PNS untuk tahun depan. Hal serupa tampaknya juga terjadi pada gaji pensiunan PNS di tahun 2023. Adapun kenaikan gaji pensiunan PNS terbaru dilakukan pada 2019. Kebijakan tersebut ditetapkan langsung. Adapun sampai saat ini belum ada kabar kenaikan gaji pensiunan PNS tahun depan. Berikut rincian gaji pensiunan PNS yang saat ini berlaku. Besaran nilai gaji pokok pensiunan PNS. 1. Pensiunan janda Duda PNS golongan 1 yaitu Rp1.170.600. 2. Pensiunan janda Duda PNS golongan 2 antara Rp1.170.600. 3. Pensiunan janda Duda PNS golongan 3 antara Rp1.170.600. 4. Pensiunan janda Duda PNS golongan 4 antara Rp1.170.600 hingga Rp2.124.500. Besaran nilai gaji pokok bagi janda atau duda dari PNS pensiunan yang meninggal. 1. Pensiunan janda Duda PNS yang meninggal golongan 1 antara Rp1.560.800 hingga Rp1.934.800. 2. Pensiunan janda Duda PNS yang meninggal golongan 2 antara Rp1.560.800 hingga Rp2.746. 3. Pensiunan janda Duda PNS yang meninggal golongan 3 antara Rp1.786.100 hingga Rp3.453.300. 4. Pensiunan janda Duda PNS yang meninggal golongan 4 antara Rp2.111.400 hingga Rp4.243.600. 5. Besaran nilai gaji pokok yang diberikan kepada orang tua dari PNS yang meninggal. Demikian info hari ini yang disampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Terima kasih.